Intro Assalamualaikum Halo good students, how are you today? I hope all of you are all in good condition and always happy Amin Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam kondisi yang baik dan selalu bahagia Amin Hari ini, anak-anak belajar bahasa Inggris dengan Miss Milda ya Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu Marilah kita berdoa, kita tunjukkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Para sahabat dan para leluhur kita A'udu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-lazhin an'amta alayhim Khoir il-maghdubi alayhim Wala abdollin Rabbik firli wal walidayya walil muminin Amin Ya Rabb al-alamin Raditubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Today we are going to learn about English alphabet and numbers Hari ini kita akan mempelajari tentang abjad bahasa Inggris dan angka Alphabet English alphabet consisting of 26 letters Abjad bahasa Inggris terdiri dari 26 huruf Kita akan mempelajari cara pelafalan huruf bahasa Inggris ya Pasti anak-anak sudah ada yang tahu ini Tapi kita akan ulangi lagi ya A B C D I F G H I J G L Atau Z Itu tadi adalah cara melafalkan abjad bahasa Inggris Diingat-ingat ya nanak Abjad bahasa Inggris terdiri dari vowel and consonant Apa itu vowel dan consonant? Vowel adalah huruf vokal Sedangkan konsonan adalah huruf konsonan Huruf vokal terdiri dari A A I I I O U U Sedangkan huruf konsonan terdiri dari B C D F G H H J J J G G L M M M N P Q R S T V W X Y Z Itu tadi adalah vowels and consonants Anak-anak sudah bisa membedakan ya Nah, disini ada gambar apa? Ya, ada gambar gajah Bahasa Inggrisnya gajah apa? Ya, elven How to spell the word elven? Bagaimana cara mengeja kata elven? Kita belajar mengajah satu-satu ya I L I P H A N T Dibaca elven Nah, sekarang Miss Milda punya gambar satu Satu laki Ini gambar apa? Ya, betul Orange How to spell the word orange? O R A N G E Orange Sekarang kita akan belajar menghitung alfabet yang terdapat pada suatu kata Berapa banyak huruf yang berbunyi C pada kata chicken? Jawabannya adalah Two Ya, karena disini huruf yang berbunyi C ada dua Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang huruf Sekarang anak-anak mempelajari tentang numbers Angka Kita akan mempelajari bahasa Inggris angka 0 sampai angka 20 terlebih dahulu ya Zero One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Nineteen Itu tadi adalah bahasa Inggris angka 0 sampai angka 20 Sekarang anak-anak akan mempelajari tentang cardinal numbers and ordinal numbers Apa itu cardinal numbers? Cardinal numbers adalah angka yang menyatakan berapa banyak benda Orang Atau hewan Misalnya One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Dan seterusnya Sedangkan ordinal numbers adalah angka yang menunjukkan peringkat atau posisi dari benda Atau sesuatu Contohnya First Second Third Fourth Fifth Dan seterusnya Nah, biasanya Ordinal numbers ini dipakai Misalnya Urutan yang pertama Dipakai yang first Urutan yang kedua Urutan yang kedua Third Fourth Dan seterusnya Maaf, Miss Milita disini salah ya Itu tulisannya harusnya ordinal numbers Nah, ini adalah contoh penulisan Cardinal numbers Dan ordinal numbers Jadi, kalau cardinal numbers itu nulisnya seperti biasa ya Nulisnya 0 ya, 0 seperti itu Terus, kalau ordinal numbers itu ada tambahan huruf di belakangnya Contohnya First Itu Satu Dan ada Est Dua Second Yang kedua Artinya adalah Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Dan seterusnya Jadi Perbedaan antara cardinal numbers Dan ordinal numbers Pada tulisannya seperti ini ya Dipahami dan diingat-ingat ya Anak-anak ya Well, students I think enough for today Let's end our listen today With reciting Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thank you so much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasihelam Terima kasih.